Marhaban Ahlal Kamadi Marhaban Ahlal Nawadi Yang kedua Nabi katakan Ketika hidup di dunia saya suka Yang kedua adalah tip minyak wangi Karena ketika ada orang tawarkan minyak wangi Digosok diterima Jangan ditolak Tapi yang berikan juga Beli minyak wangi yang enak Jangan minyak nyong-nyong Tetio masuk angin kita Beli yang mahal-mahal Gak apa-apa minyak wangi Karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak repot pakai minyak wangi Tanpa minyak wangi pun keringat beliau minyak wangi Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan di dalam kitab-kitab Syama'il Di antaranya disebutkan oleh Muhammad bin Isa'at-Tirmizi Yang lahir tahun 200 Hijriah Meninggal tahun 279 Hijriah Dalam kitabnya As-Shamail Muhammadiyah Juga disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani Dalam kitabnya Wasailul-Wusul Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ketika mendatangi rumahnya Ummu Sulayn Di siang hari Cuaca begitu panas Nabi berbaring Kailulah Tidur siang sesaat Maka cuaca yang panas Membuat Keringat Nabi keluar Dari tubuhnya Ummu Sulayn Beliau mengambil Satu wadah Diletakkan persis Di bawahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tujuannya Agar keringat Nabi Bisa ditampung Subhanallah Nabi bangun dari tidurnya Itu wadah Peduh dengan keringatnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi katakan Ya Ummu Sulayn Kenapa kau lakukan ini Keringat saya ditampung Dengan wadah Kenapa Kata Ummu Sulayn Ya Rasulullah Naj'alu Arakak Tib Wahuwa Min Ahsanit Tib Kami jadikan keringatmu Ini minyak wangi Dan ini adalah Minyak wangi Yang paling wangi Yaitu keringat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya dalam kitab Mafatihul Qaib Tafsir kabir Yang disusun oleh Muhammad bin Umar Ar-Razi Yang lahir tahun 544 Hijriya Meninggal 606 Hijriya Beliau mengatakan Inna dzubaba Lam yaqa' Ala fiyabihi qat Seumur hidup Tidak pernah Ada Seekor Lalat pun Hinggap Di bajuhnya Dan di tubuhnya Nabi Muhammad Kenapa Wangi Bersih Keringat Air ludahnya Obat Ada sumur Sampai sekarang Masih ada sumurnya Di Madinatul Munawwara Sumur ini Kotor Keruh Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau lewat Diludah Sumur tersebut Dengan ludahnya Air yang kotor Keruh Berubah menjadi bersih Berkat ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam